5 Cara Menanam Bunga Iris Kuning di Pekarangan Rumah Bunga iris merupakan salah satu jenis tanaman bunga tahunan yang paling banyak difavoritkan untuk ditanam seperti juga pada cara menanam bunga foxglovee. Jujur saja bunga yang satu ini memang memiliki pesona tidak hanya terletak pada warna petalnya yang beragam, namun juga bunga ini memiliki bau harum yang semerbak. Selain itu, bunga ini juga merupakan jenis bunga yang kuat dan tidak mudah terserang hama atau penyakit. Pada habitat aslinya tanaman ini dapat berbunga dengan lebat meskipun tanpa perwatan dan pemeliharaan yang intensif. Daya tarik inilah yang kemudian membuat tanaman ini banyak ditanam baik di sekitar pekarangan rumah. Seperti juga cara menanam bunga garlic fin ataupun area kolam. Bagi Anda yang menganggap warna bunga merah atau putih sudah terlalu mainstream, Anda bisa menanam bunga iris kuning yang tentunya akan membawa suasana ceria dan kian asri seperti pada cara menanam bunga panca warna. Menanam tanaman ini cukup gampang dan praktis, tidak membutuhkan perawat tak khusus. Anda hanya perlu mengikuti 5 cara menanam bunga iris kuning di pekarangan rumah berikut. Selengkapnya 1. Menyiapkan benih tanaman bunga iris kuning Tahap awal yang harus dilakukan dalam menanam bunga ini tentu yalah menyiapkan benih tanaman seperti pada cara menanam bunga matahari. Bunga iris merupakan bunga yang menghasilkan rimpang atau rizome. Sehingga tanaman ini dapat diperbanyak melalui umbi atau rizome sebagaimana cara menanam bunga. Falet Tentunya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan benih berkualitas. Sehingga nanti akan dihasilkan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik dan optimal. Belilah benih di temp penjualan bibi tanaman hias. Dapatkan benih dari seller yang terpercaya. Pastikan bahwa umbi yang Anda dapatkan merupakan benih bunga iris kuning. Mengingat bahwa tidak ada yang membedakan secara bentuk atau warna dengan benih bunga warna lain. Maka Anda harus benar-benar jeli dan menanyakan kepada seller. Pilih umbi yang memiliki ukuran besar dan seragam. Umbi harus segar, memiliki bobot yang berat, tidak keriput dan tidak cacat. Pilih umbi yang telah ditumbuhi daun. Setelah sampai di rumah, letakkan benih ke dalam ruangan yang sejuk dan berangin. Bila memungkinkan, letakkan benih di tanah. Kemudian siram secara teratur agar sisa daun tanaman terlihat segar. Setelah itu, Anda dapat memindahkannya ke lahan tanaman tetap segar. 2. Menyiapkan lahan tanam Taukah Anda, bahwa bunga ini bukan merupakan tanaman asli Indonesia? Meskipun berasal dari Eropa, bunga ini sangat menyukai cahaya matahari setengah. Dan dapat juga bertahan pada kondisi cuaca yang terik seperti pada cara menanam Venus Flitrap dari biji. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk mendapatkan lokasi tanam yang sesuai agar pertumbuhan tanaman dapat optimal. Berikut beberapa langkah dalam menyiapkan lahan atau lokasi tanam. Pilih lokasi pekarangan rumah, seperti bagian depan atau belakang rumah. Pastikan bahwa lokasi tanam dapat tersinari cahaya matahari penuh. Karena tamanan ini merupakan jenis tanaman berumbi, maka sebaiknya hindari lokasi yang terdapat. Genangan air atau beresiko mengalami genangan saat musim hujan. Gemburkan tanah dengan cara mencangkul lahan tanam. Kemudian buat bedengan dengan ukuran yang disesuaikan dengan luas lahan tanam. Namun, perhatikan tinggi bedengan yang harus dibuat dengan ukuran 20-30 cm. Setelah itu, tabur kampupuk kandang pada bagian permukaan bedengan dengan dosa sebanyak 5 kg per meter persegi. Langkah selanjutnya, ialah membuat lubang tanam dengan jarak 25-30 cm dan kedalaman 15 cm. Kemudian masukkan 0,5 kg pupuk kandang pada setiap lubang tanam. Diamkan selama seminggu sambil menunggu benih umbu mulai mengeluarkan tunas. 3. Menanam bunga iris kuning Ketika benih siap maka sebaiknya segera ditanam ke lahan yang telah disiapkan. Jika dibiarkan terlalu lama maka akan dapat menyebabkan umbi tanaman membusuk. Penanaman dapat dilakukan dengan cara sebagai-sebagai mana cara menanam anggrek dengan sabut kelapa. Berikut Lakukan penanaman pada pagi atau sore hari. Pilih umbi yang sehat dan telah muncul daun sejati. Masukkan umbi ke dalam lubang tanam. Kemudian tutup kembali lubang tanam menggunakan tanah. Selanjutnya taburkan fura dan 3G agar tidak ada hama atau serangga yang menyerang umbi. Kemudian siram menggunakan air secukupnya, jangan sampai tergenang. Setelah satu minggu tanaman akan mulai mengeluarkan daun sejati dalam jumlah yang lebih banyak. Maka saatnya Anda mulai melakukan pemeliharaan dan perawatan agar tanaman dapat menghasilkan bunga. Dengan cepat. 4. Pemeliharaan dan perawatan Agar tanaman dapat menghasilkan bunga tepat pada waktunya. Maka sangat penting untuk tidak melewatkan pemeliharaan dan perawatan tanaman seperti juga pada Cara menanam bunga anjelir sebagai berikut. Penyiraman Penyiraman merupakan hal yang harus sangat diperhatikan. Mengingat bahwa tanaman ini merupakan tanaman umbi. Maka sebaiknya penyiraman harus benar-benar dikontrol. Jika terlalu banyak diberikan air. Maka akan bisa menyebabkan umbi membusuk dan pada akhirnya akan berakibat kematian pada tanaman. Sebaliknya jika tidak disirah maka tanaman akan mengering dan kemudian mati. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan penyiraman. Penyiraman Pemupukan Tidak seperti jenis tanaman bunga lainnya yang membutuhkan pemupukan lebih dari 1 sampai dengan 2 kali dalam setahun. Bunga ini justru tidak perlu sering-sering dipupuk. Pemupukan hanya dilakukan setiap 1 kali dalam setahun. Waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan adalah saat menjelang tibanya musim penghujan. Jenis pupuk yang bisa diberikan adalah pupuk anorganik NPK. Pupuk dapat diberikan dengan cara ditebarkan ke bagian perakaran tanaman atau dilarutkan ke dalam. Air lalu kemudian disiramkan ke perakaran tanaman. Pemangkasan Tahap selanjutnya ialah pemangkasan pada tanaman. Hal ini penting dilakukan untuk mengontrol agar pertumbuhan tanaman tidak terlalu rimbun. Selain itu, pemangkasan juga bermanfaat bagi pembentukan dan pertumbuhan tanaman. Dengan demikian maka tanaman akan dapat tumbuh lebih optimal dan juga lebih cepat menghasilkan bunga. 5. Saatnya bunga iris kuning berbunga Sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tanaman ini merupakan tanaman tahunan. Artinya bahwa bunga iris kuning ini akan berbunga pada musim selanjutnya sebagaimana cara menanam bunga jenggar ayam. Sederhananya adalah jika Anda menanam pada musim hujan tahun ini, maka tanaman akan menghasilkan bunga pada musim hujan tahun depan. Dan siklus ini akan berulang setiap tahunnya. Tanaman ini cukup awet dalam menghasilkan bunga dan tidak gampang layu. Saat masa berbunga tiba Anda bisa menikmatinya secara langsung atau juga menggunakannya sebagai bunga meja dengan cukup memasukkan tangkainya ke dalam wadah yang berisi air segar. 5. Cara menanam bunga iris kuning di pekarangan rumah Tentu dapat menjadi panduan Anda untuk dapat menanam tanaman ini sendiri di rumah. Sekaligus akan semakin menjauh percantik tampilan rumah Anda dengan warna yang semarak dan cerah. Pastikan bahwa tanaman yang Anda tanam terawat dan terpelihara dengan baik. Sehingga tentunya akan dapat menghasilkan bunga yang indah dan semerbak. Inilah 5 cara menanam bunga iris kuning di pekarangan rumah. Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!